ini merupakan masa-masa transisi yang harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya jangan sampai seperti di DKI tidak terjadi kesinambungan antara pemerintahan Pak Jokowi dulu dengan Pak Anies, kalau di Surabaya kan terjadi suatu proses yang smooth antara apa yang dilakukan Ibu Risma dengan Pak Erick Cahyadi itu berkesinambungan kalau Jakarta gak berkesinambungan ya karena beda kader kan makanya kita harus persiapkan dengan sebaik-baiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai syastra buat kita semua salam, om swastiastu, namo budaya dan salam kebajikan Tribuners, bertemu lagi dengan saya Febi Maindra Putra Direktur Pemberitaan Tribunetwork kebetulan pada saat ini saya berada di kota Surabaya, Jawa Timur dan kebetulan juga bertemu dengan orang penting dari Jakarta yang sedang berada di Surabaya yaitu Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bapak Asto Kristianto beliau hadir di Surabaya untuk menghadiri sebuah acara yaitu mengenang kembali atau membahas kembali mengenai konferensi tingkat tinggi non-blok di Bandung yang pernah digelar oleh Presiden Soekarno tahun 1955 yang lalu tentu kita ingin mendengarkan obrolan bersama Mas Hasto mengenai apa yang ingin disampaikan beliau dalam forum yang akan digelar di Kampus Universitas Erlangga Surabaya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Eri luar biasa Mas Hasto Mas bisa cerita sedikit Mas apa yang akan Anda sampaikan dan dalam acara ini mengenai menjelang kita menggelar acara G20 di Bali Mas ya ini kebetulan juga penelitian disertasi saya ini tentang diskursus pemikiran geopolitik Soekarno dan relevansinya terhadap pertahanan negara jadi saya menemukan banyak dokumen yang saya membuat saya penasaran saat itu mengapa pada tahun 65 Bung Karno itu mendapat gelar di dalam konferensi Islam Asia Afrika sebagai pahlawan pendekar dan pembebas bangsa Islam lalu mengapa pada tahun-tahun itu angkatan perang Republik Indonesia itu terkuat di belahan bumi selatan jadi di bawah katolik setiwa itu kita lebih kuat termasuk dari Australia apalagi dengan Singapura bahkan dengan Tiongkok pun alutsista kita lebih kuat kecuali jumlah personelnya kita kalah nah itu ternyata karena bagaimana bangsa Indonesia sejak lahir itu memang punya suatu spirit untuk menjadi pemimpin diantara bangsa-bangsa di dunia bahkan di dalam pembukaan 1945 dinyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan ini kan luar biasa ini yang saya sebut sebagai doktrin geopolitik Indonesia untuk membebaskan dunia dari kolonialisme dan imperialisme jadi spirit kita ini outward looking maka kemudian ketika melihat banyak akademisi setelah melihat bagaimana sistem internasional masih diwarnai oleh perang mereka kemudian mencoba mengangkat suatu gagasan-gagasan jenuin termasuk yang muncul dari konferensi Asia Afrika dan ternyata di konferensi Asia Afrika itu Pantasila sudah diterapkan keputusan diambil tanpa melalui voting dengan cara musawarah dan komunike yang diambil itu betul-betul bertujuan untuk membebaskan dunia dan kemudian Indonesia secara aktif membantu Maroko Tunisia Al-Jasair misalnya yang mayoritas negara Islam untuk merancang kemerdekaannya dan itu kita bantu dalam situasi ketika perekonomian kita juga masih susah tetapi kita punya tindakan keluar ini kan yang sangat hebat dan kemudian kami gelurakan kembali semangat kepemimpinan Indonesia bagi dunia itu nah yang nanti akan menjadi stressing dalam pertemuan di kampus unitas Arlangga itu apa kalau saya kebetulan besok diminta untuk menjadi keynote speaker tentang the rest of Asia in the perspective of geopolitics geoeconomy and geostrategy jadi apa yang terjadi di konferensi Asia Afrika yang kemudian jadi roh dari gerakan non-block membangun suatu tata dunia baru termasuk meriform dari PBB bahkan Bung Karno pun juga menggunakan olahraga itu tidak terlepas dari politik internasional misalnya Games of the New Emerging Forces itu dipakai untuk menolak atas keikutsertaan Israel dan Taiwan di Asian Games di di Olimpiade maaf di Jepang pada tahun 62 nah jadi olahraga pun dipakai oleh Bung Karno di dalam menjalankan misi luar negerinya nah inilah yang besok akan seangkat bahwa Asian culture and values itu sebenarnya memperkuat apa yang telah ditemukan oleh Bung Karno tentang prinsip koeksistensi damai hidup berdampingan menempatkan kerjasama kebudayaan kerjasama ekonomi itu jauh lebih penting daripada aspek-aspek militer yang menciptakan security dilema dan sebagainya audiensnya mas kalau bisa diceritakan ya besok tentu saja kita berdiskusi dengan 33 negara ini karena bagi mereka kan ini masih recalling terhadap seluruh gagasan pemikiran yang muncul di dalam konferensi Asia Afrika tetapi paling tidak ketika para akademisi dari 33 negara mulai mencari kembali di dalam upaya mencari jawaban agar dunia bebas dari perang agar dunia betul-betul membangun persaudaraan sebagaimana Bung Karno mengatakan Indonesia sebagai taman sari dunia ini merupakan hal yang positif maka kemudian kami fasilitasi dari Bandung mereka kemudian tadi nyekar ke tempat Bung Karno dan begitu lihat makam Bung Karno yang begitu sederhana mereka kaget ini sosok yang mampu mengguncangkan dunia sosok yang dengan kepeloporannya di KAA dan kemudian di non-blok itu mampu merubah wajah dunia yang sebelumnya bipolar yaitu blok barat blok timur kemudian menjadi multipolar dan kita betul-betul berperan aktif bagi kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika dan Amerika Latin jadi kalau konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok saja bergema sampai ke tiga benua dan ikut merubah sejarah dunia lalu kenapa kita akademisi Indonesia tidak mengangkat berbagai pemikiran yang muncul di situ ya sosok pemikiran Bung Karno kan fenomenal dan tidak boleh berhenti ketika beliau gak ada lagi untuk pilih perjuangan dan Mas Gasto ikut bertanggung jawab ke depan ini supaya kita memunculkan sosok-sosok yang mirip-mirip Bung Karno gitu ya ya maka saya masuk melalui akademis dan kemudian kami susun suatu teori geopolitik yang saya sebut sebagai progressive geopolitical coexistence dengan masuk di dalam ranah akademis maka bisa dipertanggung jawabkan terhadap seluruh konstruksi pemikiran teoretik atas gagasan Bung Karno tersebut dan juga bisa diuji metodologinya bisa diuji ini nanti bisa dilakukan misalnya untuk strategi komunikasi politik Bung Karno dalam pembebasan Irian Barat misalnya politik luar negeri bebas aktif yang ternyata relevan gagasan untuk mereform sistem internasional dengan menempatkan BBB semua bisa menjadi kajian-kajian akademis yang menarik dan itu berarti gagasan Bung Karno akan selalu relevan karena memang Bung Karno visioner gagasan Bung Karno ini kan tetap harus realis dijalankan kalau menurut Mas Hasto kebetulan sebagai sekjen PD Perjuangan apakah ini juga menjadi platform dari PD Perjuangan dalam menentukan siapa kedepannya akan menjadi pemimpin nasional kita supaya bisa menjalankan apa yang tadi menjadi pokok-pokok pikiran Bung Karno yang luar biasa problemnya kan selama Orde Baru itu kan seluruh pemikiran Bung Karno diletakkan dalam sisi gelap sejarah bahkan kemudian di PD Perjuangan pun karena dampak disukarnoisasi untuk menempatkan Bung Karno pemikirannya di dalam konstruksi konstitusi partai kami perlu waktu 4 kali kongres 20 tahun hanya untuk memasukkan Bung Karno dan pemikirannya di ADRT sehingga secara ideal memang pemikiran Bung Karno yang dikaji secara akademis itu menjadi bagian dari platform tidak hanya PD Perjuangan tapi juga arah masa depan bangsa dan negara bahkan yang kadang-kadang kita kalau orang Jawa itu gelap itu ketika Ibu Mega bertemu dengan Dan Xiaoping dan melihat progres kemajuan Republik Tiongkok yang seperti itu dengan sosialisme yang berkarakter Tiongkok dan sekarang hegemoni dari Tiongkok itu luar biasa mampu hadir sebagai bangsa berdaulat bahkan di dalam mengatasi kemiskinan ekstrim pun mereka bisa lalu Dan Xiaoping mengatakan justru kami menjalankan pemikiran-pemikiran Bung Karno nah ini bagaimana kita sendiri maka kedepan memang setelah kami melakukan langkah-langkah konsolidasi dan kemudian menggali kembali seluruh pemikiran-pemikiran Bung Karno secara akademis maka diharapkan ini juga akan menjadi bagian dari visi-misi calon presiden dan calon pabris yang akan diusung oleh BD Perjuangan dan kami sudah siapkan progresnya kalau sekitar mungkin sekarang udah 85% jadi konsepnya yang sudah siap ya konsepnya sudah siap orangnya belum orangnya terus digodok digodok dan kemudian juga ada terang spiritual ada terang kerakyatan sehingga nanti mereka yang nanti diputuskan oleh Bumega itu betul-betul mampu memegang tongkat komando untuk memimpin haluan Indonesia yang begitu besar ini kalau ibarat BMKG itu kira-kira kapan mas ancar-ancarnya BDI akan menentukan sikap itu kapan kira-kira aja nah politik kan gak boleh kehilangan konteks mas Feby konteks sosial politik saat ini ini kan dampak pandemi belum sepenuhnya selesai kemudian perang Rusia-Ukraine resesi global ya menciptakan krisis pangan krisis energi yang kemudian krisis ekonomi yang oleh Bumega itu diperkirakan pada bulan Februari ini kita akan menghadapi tahun-tahun penuh tantangan Februari tahun depan sehingga seluruh proses baik itu visi misi capres konsolidasi partai dilaksanakan setiap hari sambil kita melihat bahwa upaya untuk mengatasi ekonomi ini harus menjadi skala prioritas kita sekiranya kita bisa betul-betul melewati seluruh tantangan itu ya misalnya katakanlah bulan Desember ternyata pertumbuhan ekonomi kita meluncuk drastis bagus sehingga bulan Februari kita pastikan bisa kita atasi seluruh tekanan dari global maka itu bisa dipercepat tetapi itu kalkulasi Bumega jadi intinya bagaimana kita melihat persoalan yang lebih utama dulu yang kita selesaikan betul sekali karena apapun Pak Jokowi kan juga harus membuat legacy bukan hanya dalam infrastruktur pemilu 2024 ini terjadi regenerasi yang menyeluruh Pak Jokowi sudah dua periode kemudian di DPR juga terjadi banyak regenerasi di PDI rata-rata itu hampir 40% di rakyat pun terjadi regenerasi munculnya generasi milenial generasi C nah sehingga ini merupakan masa-masa transisi yang harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya jangan sampai seperti di DKI tidak terjadi kesinambungan antara pemerintahan Pak Jokowi dulu dengan Pak Anies kalau di Surabaya kan terjadi suatu proses yang smooth antara apa yang dilakukan Ibu Risma dengan Pak Erichah Yadi itu berkesinambungan kalau Jakarta nggak berkesinambungan ya karena beda kader kan Pak Jokowi ya ini makanya kita harus persiapkan dengan sebaik-baik nah sambil menunggu itu saat ini seluruh konsepsi tentang pemerintahan negara ke depan disiapkan kami membentuk tim gabungan ada Megawati Institute ada Balipus PDI Perjuangan yang sudah link up dengan timnya Istana oke jadi beberapa timnya dari Pak Jokowi sudah memberikan masukan kepada kami terhadap kesinambungan arah kebijakan antara Pak Jokowi dengan nanti calon pemimpin yang disiapkan oleh PDI Perjuangan jadi intinya PDI Perjuangan nanti akan menyiapkan calon pemimpin yang bisa menyambung antara yang sudah dilakukan bukan nanti sekarang sudah dipersiapkan kita kan punya sekolah partai kita punya jadi intinya supaya nanti bisa nyambung apa yang sudah dikerjakan 10 tahun ini nggak seperti terjadi di DKI bahkan menyambung sejak gagasan dari pendiri bangsa dari Bung Karno Bung Hatta kemudian ke Ibu Mega Pak Jokowi dan pemimpin yang akan datang harus satu kesatuan nafas pemimpinan untuk Indonesia Raya Mas Hasto bagaimana Mas Hasto dan PDI Perjuangan melihat dinamika politik yang sekarang mengharu biru ya karena ada beberapa kelompok yang sudah melontarkan nama lalu kemudian melakukan manover itu menurut PDI Perjuangan itu oke-oke saja atau bagaimana oke kalau dalam kontek dinamika itu biasa tapi mari kita harus lihat kembali jadi politik ini untuk apa sih politik ini kan membangun peradaban untuk kemajuan bangsa dan negara mengapa kita harus punya tekad untuk membangun kemajuan karena kita punya tanggung jawab bagi masyarakat Indonesia dan juga bagi dunia nah sayangnya ada beberapa partai yang terlalu tergesa-gesa sehingga tidak melihat konteks ada yang berpikir kalau saya mencalonkan si A kemudian akan mendapatkan apa yang sebut sebagai kotel efek partainya terdorongan efek ekor jas efek ekor jas jadi ambisinya itu adalah ambisi elektoral ambisi bagaimana membangun Indonesia ini dengan sebaik-baiknya kalau PDI Perjuangan dalam politik gak ada jalan pintas kita gak bisa dari 7% tiba-tiba naik 21% itu gak ada dalam politik yang kontestasinya sangat kuat politik itu membangun bagikan kita membangun rumah menata batu batu peradaban dengan baik dengan penuh kesabaran tidak bisa instan apalagi dengan cara manipulatif cara menggunakan kekuasaan politik itu harus organik tumbuh dari dalam melalui suatu proses rekrutmen kaderisasi pendidikan politik itu yang dilakukan oleh PDI mas Hasto selalu hadir dalam kesempatan dua parpol ulang tahun Golkar sama Perindo kemarin mas Hasto hadir kan ya kalau diundang gak mislulah hadir gak artinya hadir disana Pak Jokowi menyampaikan pidato-pidato yang sekarang menjadi perhatian orang satu kemudian di Golkar lalu kemudian di Perindo mas Hasto melihat pidato Pak Jokowi itu arahnya gimana sih mas yaitu bagian kimik-kimik politik itu kan penting juga karena paling tidak Presiden mencoba untuk membangun budaya boleh jadi kita berkontestasi tetapi dalam kontestasi itu jangan melupakan upaya untuk saling memuji saling mengencarit satu sama lain itu kan yang diingatkan oleh Pak Presiden Jokowi kalau semuanya tahu Pak Presiden Jokowi kan sebagai pemimpin beliau juga sangat paham gak mungkin namanya misalnya Presiden itu jatah-menjatah kan bukan jatah-menjatah rakyat yang menentukan tapi itu penting di dalam upaya untuk ya menciptakan suasana yang nyaman oke ya di dalam forum-forum politik agar cair agar tidak terlalu takut gitu jadi kita juga nanggapinya cair aja kayak gustur saja gitu aja kok repot gimmick politik yang luar biasa ya Pak Sasto ini pertanyaan saya yang terakhir ini karena Mas Sasto waktunya pendek ya Mas di dalam konteks kita ke depan ini tadi Pak Presiden dan Mas Sasto sendiri mengatakan 2023 ini bukan sesuatu yang mudah ya menurut perkiraan Anda apakah kita bisa melalui pesta demokrasi dengan aman dan nyaman tahun 2024 dan kalau untuk mencipta itu syaratnya apa Mas penting ini Mas ya PDE Perjuangan sendiri kan selalu bertekad untuk menjadi penopang bagi ketenteraman keamanan masyarakat itu dan kami telah memberikan contoh ketika kantor parti diserang pun kami tidak melakukan revolusi kami justru menempuh jalan hukum sehingga yang penting sekarang bagaimana menurunnya kepercayaan masyarakat itu terhadap aparat pendegak hukum itu harus cepatnya kita pulihkan kita pulihkan kembali karena apapun hukum ini menjadi penopang ya di dalam tertib masyarakat ketenteraman keamanan masyarakat dan kemudian kami meyakini bahwa rakyat Indonesia itu sudah sangat dewasa bahkan yang sering tidak siap itu justru elit politiknya nah karena itulah kami terus berjuang dan kami optimis bahwa pemilu akan bisa berjalan dengan baik berjalan dengan aman justru bagaimana bisa menjadi lebih demokratis dan rakyat itu betul-betul dapat memilih pemimpin yang memang memiliki suatu konsepsi bukan pemimpin yang hanya menampilkan image menampilkan penciptaan tetapi pemimpin dengan rekam jejak yang jelas termasuk keberanian untuk mengambil tanggung jawab yang tidak mudah karena kalau kami bandingkan 2024 nanti dibandingkan dengan 2014 ketika Pak Jokowi memimpin tantangannya jauh lebih berat misalnya secara geopolitik kita menghadapi ancaman perang di Laut Tiongkok Selatan di Selat Aiwan krisis di Timur Tengah belum selesai dan negara ini sudah semakin terkonek sehingga meskipun perangnya di Rusia sana tapi kita ikut merasakan dampaknya terhadap pangan terhadap energi rupiah kita kemudian juga melemah nah ini yang menjadi tanggung jawab ke depan karena itulah menjadi relevan bagi kita sebagai bangsa jangan menjadikan kontestasi pemilih itu sepertinya sebagai persoalan hidup mati ini persoalan rutin 5 tahunan untuk mencari pemimpin yang terbaik karena itulah cari pemimpin yang betul-betul punya rekam jejak yang baik dan ditopang oleh suatu kekuatan yang efektif di dalam memastikan jalannya pemerintahan karena Pak Jokowi pada periode pertama pendukungnya kan hanya 20% sehingga kemudian terjadi tsunami politik ketika Pak Jokowi yang didukung penuh oleh rakyat tetapi kemudian di parlemen di DPR RI pimpinan dewan dan alat kelengkapan dikuasai oleh kelompok yang belum menerima kekalahan pemilu saat itu sehingga Pak Jokowi perlu waktu satu setengah tahun untuk melakukan konsolidasi dengan DPR ke depan gak boleh terjadi maka calon presiden selain rekam jejaknya baik komitmennya terhadap masa depan tanggung jawabnya juga di break up oleh kekuatan partai politik untuk memastikan efektivitas jalannya pemerintahan kalau itu terjadi stabil semuanya jadi itu yang harus menjadikan stabil ke depan maka pemilu ke depan harus mendapatkan dukungan yang cukup dari parlement dan PDI terus membangun komunikasi politik silaturahim agar kekuatan nanti yang mengusung capres dan capres ini memang kekuatan yang memastikan pemerintahan bisa bekerja cepat dan kita mengejar ketertinggalan kita dengan negara tetangga misalnya dalam pendidikan kita masih kalah jauh dengan Singapur kita masih kalah dengan Malaysia ini yang harus kita buka apa adanya supaya muncul suatu driving force bagi kita untuk mendorong kemajuan bagi seluruh komponen bangsa baik Tribuners ngobrol kita tidak panjang dengan manusia tapi rasanya ini bisa menjadi satu referensi buat kita karena PDI perjuangan adalah satu-satunya partai yang di Republik ini bisa mencalonkan Presiden dan calon Pakil Presiden sendirian tanpa harus koalisi tapi tadi Mas Hasto mengatakan bahwa terus menjalin komunikasi dengan banyak pihak supaya pemilu ke depan ini aman nyaman dan penuh kegembira terima kasih Mas Hasto Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Damai Jantara buat kita semua Shalom Om Santi Santi Namo Buddhaya dan jangan lupa tetap bahagia Sampai jumpa